Intro Selamat datang kelamacan Selamat datang kelamacan Selamat datang kelamacan Selamat datang kelamacan Ayat inti kita terdapat di buku Lukas Di Lukas 22 Ayatnya yang ke-19 Buka Alkitab Anda Kita akan baca bersama-sama Lalu ia mengambil roti Mengucap syukur Memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada mereka Lalu katanya Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan akan aku Ayat inti kita diambil Dari sebuah peristiwa Perjamuan suci Dimana pada saat itu Yesus memecahkan roti tersebut Dan diajak untuk dibagikan Kepada murid-muridnya yang lain Mari kita baca renungan kita pada hari ini Dalam judul Roti Hidup Banyak orang mengatakan Bahwa makanan adalah Bahan bakar untuk mesin kehidupan Motor di dalam kehidupan kita Tidak akan bisa bergerak Jika kita tidak makan Seperti analogi pada umumnya Analogi dari mesin Yang adalah kehidupan Ini memiliki titik rusak Misalnya Saya bisa memarkir mobil saya Lalu mematikan mesin Sepanjang periode waktu Lalu walaupun saya tidak mengisi Bahan bakar Lalu saya menghidupkan kembali mesin Maka tentu saja Mesin itu tidak akan hidup Dan berjalan lagi Anda tidak bisa Memarkirkan kehidupan Ya mirip seperti itu adanya Di labotarium kita Di dalam tubuh Kita bisa saja Membekukan sel-sel yang diperlakukan khusus Pada suhu minus 200 Di dalam nitrogen cair Dan menyimpannya tanpa batas Pada waktu tertentu Dan hanya memberikannya Tanpa harus memberikannya makan Tetapi di dalam kondisi normal Setiap kehidupan Harus makan Agar mereka bisa hidup Analogi yang digambarkan tadi adalah Seperti Mesin mobil Atau motor Yang mungkin punya bahan bakar Tetapi kalau kita parkirkan Lalu kita matikan Kita cabut kuncinya Kita taruh selama beberapa waktu Kalau dinyalakan lagi Seringkali tidak bisa Sahabatku Begitulah juga dikatakan Dengan kehidupan kita Kita tidak bisa Memarkirkan kehidupan kita Di suatu tempat Lalu kita hanya Ya diem aja disitu Kita pasti akan mati Sahabatku Sebelum kita Melanjutkan renungan kita Ada sebuah pertanyaan Yang harus kita renungkan Seperti Dikatakan seperti Kendaraan Bermotor Yang membutuhkan Bahan bakar Agar mereka bisa hidup Pertanyaan pertama Yang harus kita renungkan Pada hari ini adalah Apa yang membuat Kita hidup Apa yang menjadi sumber Energi kita Yang menjadi sumber Semangat dalam hidup kita Apakah kita bersemangat Hanya Di saat Kita sedang mendapatkan Apa yang kita inginkan Apakah yang membuat Kita bersemangat Adalah uang Pekerjaan Cinta Atau mungkin Pasangan kita Apa yang membuat Kita hidup Apa yang membuat Kita Bertahan hidup Sampai sekarang Tetap bersemangat Dan bersuka cita Di dalam Tuhan Apa yang menjadi Motivasi Kehidupan kita Biarlah pertanyaan itu Menjadi refleksi Dalam kehidupan kita Marilah kita tanyakan Kita lihat kembali Dalam 24 jam Waktu Dimana kita bekerja Dan beraktivitas Apa yang paling Banyak kita pikirkan Apa yang paling Banyak kita Renungkan Mari kita lanjutkan Kembali dalam Pembacaan kita Di dalam Alkitab Roti Menggambarkan Makanan Energi Untuk menopang Di dalam kehidupan Kata Ibrani Dari Lekem Berarti Roti Atau Makanan Yang disebut Secara Bergantian Makanan Yang kita makan Akan dicerna Dan diproses Oleh tubuh kita Lalu Tubuh akan Mengubahnya Menjadi glukosa Dari gula darah Dan asam amino Serta asam lemak Yang sel Kenali Sebagai Makanannya Sahabatku Yang ada di rumah Memang Tuhan Menciptakan Lidah Untuk mengecap Untuk Merasakan Makanan Namun Pelajaran Yang harus Kita ingat Pada saat Ini adalah Sesungguhnya Makanan Yang kita Makan Itu diubah Menjadi Glukosa Dan glukosa Itu akan Menjadi Dikatakan Tadi Akan Dicerna Di dalam Tubuh Menjadi Glukosa Gula Darah Dan Asam Amino Itulah Makanan Yang dilihat Oleh tubuh Sebagai Makanannya Jadi Sesungguhnya Kita bukan Memberikan Makan Untuk Diri Kita Tapi Kita Sebenarnya Sedang memberikan Makan Kepada Setiap Sel Tubuh Kita Yang Ada Di Seluruh Tubuh Nah Disini Dikatakan Dan pada Tingkatan Sel Produk-produk Dari pencernaan Makanan Harus Terus Tersedia Jadi Itulah Mengapa Bukan Berarti Kita harus Makan Kapan Saja Tapi Makanan Yang kita Makan Itu Ada Yang disimpan Ada Yang langsung Digunakan Nah Itulah Mengapa Harus Terus Tersedia Lalu Dikatakan Seseorang Dapat Bertahan Selama Beberapa Jam Sampai Beberapa Hari Tanpa Makanan Jadi Orang Tuh Bisa Tidak Makan Beberapa Jam Bahkan Beberapa Hari Tanpa Makanan Bisa Kita Bertahan Hidup Tetapi Sel Kita Tidak Bisa Sel Sel Harus Memeriki Persediaan Detik Demi Detik Jika Dia Mau Hidup Potonglah Pasokan Makanan Sel Maka Sel Akan Mati Dalam Hitungan Detik Atau Menit Sahabatku Yang ada Di rumah Begitulah Juga Dalam Kehidupan Kita Dikatakan Kita Mungkin Bisa Hidup Selama Beberapa Hari Tanpa Makan Namun Sel Dalam Tubuh Kita Tidak Bisa Salah Satu Pelajaran Yang Lain Kita Bisa Pelajari Mengenai Sel Adalah Bahwa Sel Sel Ini Mereka Tidak Mementingkan Diri Mereka Membagikan Makanan Yang Mereka Dapatkan Dari Yang Kita Makan Kepada Sel Sel Yang Lain Di Seluruh Tubuh Apakah Anda Pernah Mendengar Tentang Sel Kanker Sel Kanker Berbeda Sel Dia Terus Mengambil Apa Yang Ada Di Sekitarnya Untuk Dirinya Sendiri Itu Yang Membuat Mengapa Di Beberapa Orang Kalau Ada Benjolan Itu Yang Disebut Sel Kanker Itu Sesuatu Yang Sebenarnya Sel Yang Hidup Dalam Tubuh Kita Namun Oleh Karena Kesalahan Oleh Karena Dia Mulai Mengambil Makanan Yang Ada Untuk Dirinya Sendiri Mulailah Muncul Benjolan Sementara Sel Sel Yang Lain Hidup Dengan Tidak Mementingkan Diri Membagikan Pasokan Makanan Yang Ada Kepada Seluruh Tubuh Sahabatku Disini Dikatakan Tanpa Makanan Sel Sel Itu Mati Hanya Beberapa Detik Atau Menit Saja Tidak Ada Pasokan Makanan Sel Itu Mati Apakah Kita Pernah Merasakan Betapa Pentingnya Makanan Bagi Tubuh Seperti Darah Yang Mengalir Kalau Tanpa Darah Mati Disini Juga Dikatakan Bagaimana Analogi Dari Yesus Sebagai Roti Yang Hidup Untuk Mempertahankan Kehidupan Rohani Inilah Sangat Penting Sama Seperti Saya Saya Harus Mempertahankan Kehidupan Fisik Saya Dengan Makan Dari Makanan Yang Bergizi Demikian Juga Saya Harus Menjaga Kehidupan Rohani Saya Dengan Mengambil Bagian Dalam Kehendak Tuhan Melalui Doa Harian Dengan Menghabiskan Waktu Belajar Firman Tuhan Dan Dengan Dipenuhi Oleh Roh Kudus Karena Tanpa Aliran Rohani Itu Maka Kehidupan Rohanian Kita Akan Mati Sahabatku Inilah Kematian Yang Paling Menyedihkan Seseorang Mungkin Bisa Mati Secara Fisik Namun Jika Rohanian Hidup Ada Kesempatan Dimana Dia Bisa Diselamatkan Dia Pasti Diselamatkan Namun Yang Menyedihkan Adalah Di Saat Seseorang Itu Masih Tetap Hidup Berjalan Dan Kelihatan Normal Namun Kerohanian Mati Hatinya Mati Tidak Berjalan Dengan Tuhan Tidak Mengenal Tuhan Atau Bahkan Memiliki Rutinitas Ibadah Namun Sesungguhnya Pikirannya Tidak Berada Di Sana Semuanya Hanya Rutinitas Sementara Kehidupan Nyatanya Di Dalam 24 Jam Sehariannya Pikirannya Tertuju Kepada Hal-hal Duniawi Yang Lain Kematian Rohani Adalah Sesuatu Yang Sangat Menyedihkan Dan Menakutkan Karena Yesus Telah Menebus Kita Kita Membuat Kematian Yesus Menjadi Sia-sia Di Dalam Kehidupan Kita Sendiri Di Padanggurun Di Saat Bangsa Israel Melakukan Perjalanan Ke Tanah Kanaan Tanah Perjanjian Seperti Perjalanan Kehidupan Kita Yang Dalam Perjalanan Menuju Tanah Perjanjian Di Surga Tuhan Juga Mengirim Mana Kepada Mereka Mana Roti Itu Mengajarkan Betapa Pentingnya Untuk Bergantung Kepada Tuhan Setiap Hari Mana Itu Rasanya Manis Dan Pastinya Memiliki Gizi Yang Sangat Baik Karena Bayangkan Bangsa Israel Yang Hidup Selama Empat Puluh Tahun Hanya Dengan Mana Saja Mereka Makan Setiap Pagi Siang Sore Bayangkan Mereka Bisa Hidup Dan Tidak Tercatat Mereka Kekurangan Gizi Atau Sakit Enggak Bahkan Sepatu Mereka Aja Enggak Busa Sahabatku Yang Ada Di Rumah Mana Digambarkan Seperti Firman Tuhan Bukan Hanya Firman Tuhan Yang Bisa Dimakan Secara Spiritual Tetapi Juga Mana Menggambarkan Makanan Yang Harusnya Kita Makan Secara Fisik Makanan Seperti Apa Itu Makanan Yang Bergizi Makanan Yang Bisa Menolong Kita Untuk Tetap Hidup Sehat Bukan Supaya Kita Sehat Dan Bisa Melakukan Segala Sesuatu Yang Kita Inginkan Tapi Biarlah Kesehatan Itu Kita Pergunakan Untuk Berguna Bagi Orang Lain Kita Pergunakan Untuk Bisa Melayani Orang Lain Dimanapun Mereka Berada Sahabatku Setiap Hari Di dalam Perjalanan Bangsa Israel Mana Itu Selalu Tersedia Tetapi Pelajarannya Adalah Bangsa Israel Harus Mengumpulkan Mana Itu Sendiri Begitu Juga Dengan Kehidupan Kita Apakah Kita Telah Mengumpulkan Mana Pada Hari Ini Makanan Spiritual Kita Pada Hari Ini Melalui Membaca Firman Tuhan Merenungkannya Dan Menghidupkan Serta Membagikannya Mana Ada Ada Di Sekitar Kita Ada Di Sekitar Dari Camp Bangsa Israel Namun Mereka Harus Keluar Dan Mengambilnya Bukan Hanya Untuk Mereka Sendiri Tapi Juga Untuk Seluruh Keluarga Mereka Sahabatku Begitu Juga Dengan Kehidupan Kerohanian Kita Firman Firman Yang Kita Baca Biarlah Tidak Berhenti Dalam Pengetahuan Saja Biarlah Kita Hidupkan Dan Kita Bagikan Kepada Orang Lain Biarlah Satu Kalimat Ini Menjadi Doa Kita Pada Hari Ini Tuhan Terima Kasih Atas Keajaiban Gandum Yang Memberi Makan Tubuh Saya Melalui Makanan Sehari Hari Dari Tangan Mu Berilah Makan Jiwa Saya Dengan Curahan Segar Roh Kudus Mu Semoga Hidup Tubuh Dan Jiwa Saya Saya Serahkan Bagimu Pada Hari Ini Pelajaran Yang Berharga Dari Roti Hidup Yang Kita Pelajari Pada Hari Ini Adalah Yang Pertama Seperti Sel Yang Tidak Mementingkan Diri Yang Membagikan Makanan Yang Dia Dapatkan Keseluruh Tubuh Kalau Ada Sel Yang Makan Untuk Dirinya Sendiri Dia Disebut Sel Kanker Dan Dia Menjadi Besar Dan Dia Akan Mati Bersama Dengan Tubuh Sahabatku Marilah Setiap Berkat Yang Tuhan Berikan Dalam Kehidupan Kita Talenta Pikiran Segala Selu Yang Kita Miliki Kita Jangan Berlaku Seperti Sel Kanker Yang Menyimpan Untuk Diri Sendiri Biarlah Kita Seperti Sel Sel Yang Lain Yang Membagikannya Kepada Seluruh Tubuh Dan Pelajaran Yang Berikutnya Kita Pelajari Mengenai Roti Hidup Adalah Roti Itu Harus Dimakan Agar Tubuh Bisa Hidup Agar Kita Tidak Mengalami Kematian Secara Spiritual Pelajaran Yang Berikutnya Adalah Seperti Mana Yang Harus Diperlukan Sebuah Usaha Dari Bangsa Israel Untuk Keluar Dari Tenda Dan Memungut Satu Persatu Makanan Mereka Biarlah Kita Melakukan Hal Yang Serupa Pergi Keluar Dari Kenyamanan Kita Dan Mengambil Roti Hidup Tersebut Bukan Hanya Untuk Diri Kita Tapi Juga Untuk Keluarga Sahabat Sahabat Dan Orang Orang Di Sekitar Kita Sampai Disini Pelajaran Renungan Kita Pada Hari Ini Sampai Bertemu Lagi Tuhan Memberkati Dan Maranatha Sampai Sampai